Aduh, memang mungkin aku gak six-pack untuk mereka, tapi aku kalau rela untuk six-pack, buat kamu hasil kepentingannya ya. Eh, tunggu, ini serius, mereka bisa kayak gini, di sebadahnya atletis itu kan ada rahasianya tentunya. Mereka mengonsumsi produk dari elmen, salah satunya adalah elmen tubuh, ya kan? Nah, ini keren banget produknya. Oh, luar biasa, kita yang langsung terasa ya. Ini, ini informasi loh, perlu ditampaikan. Saya belum pernah melihat Fitri bahagia banget kawain acara ya, sumringam banget ya malam hari ini. Tapi ngomongin elmen tubuh ini ya, jadi elmen tubuh ini protein whey siap minum, yang tentunya dirancang khusus untuk membentukkan tubuh atletis. Yang terpenting adalah praktis banget, jadi Anda gak usah lagi sibuk-sibuk cari air, cari shaker gitu kan, terus bikin. Gak usah, udah ada di kotak, langsung diminum aja. Tapi kan produk itu banyak banget kan pilihannya, kalau elmen tubuh itu apa? Iya, itu tadi, jadi ini bisa diminum kapan aja, itu dalam kemasan kotak. Jadi praktis, gimana saja, maka saja minum elmen tubuh. Oke, boleh kita lanjutkan ya? Boleh. Kita sekarang ini akan langsung bertanya-tanya dengan mereka dulu, ya kan, untuk tahu lebih banyak lagi tentang keberibadahan mereka. Akan diberikan waktu 30 detik untuk menjawab bagi setiap finalist, ya, dan pertanyaannya dari kita berdua ya Fitri. Baik, kita akan mulai dari Riau. Oke, dari Riau, apa kabar? Baik, baik. Oh, itu dia pertanyaannya, luar biasa, ya, menantang sekali, ya. Bukan, belum, 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 ini pertanyaannya, ya, siap, ya. Oke, apa sih yang bisa Anda pelajari dari kearifan lokal tentang kesehatan? Silahkan. Baik, terima kasih. Banyak kearifan lokal yang dimiliki oleh Riau. Salah satunya adalah olahraga tradisional Paju Jalur. Olahraga tradisional Paju Jalur banyak mengandung unsur-unsur kesehatan. Salah satunya, saat mendayung, itu dapat mematih lengan dan memakan kalori yang ada di sini. Pertanyaan selanjutnya, ya, untuk DKI Jakarta, silahkan. Pertanyaannya adalah, apa hal terindah dalam hidup Anda? Jangan jawab saya. Silahkan. Oke, hal terindah yang terjadi dalam hidup saya adalah pertama kali anak saya lahir. Pada waktu itu saya belum dapat cuti, kemudian saya bingung gimana saya bisa nemenin anak saya lahir. Akhirnya saya cuma bilang aja ke anak saya di dalam kandungan istri saya, tolong lahirnya hari Sabtu. Selamat menikmati.